Al-Fatihah Yang nyata yang kita tahu mereka ini cuba untuk mengganggu gugat Cuba ya untuk merampas kerajaan hari ini Karena mereka tidak boleh move on lagi seperti mana baru-baru ini ya Muhyiddin Yassin Sehingga membuat satu kenyataan kononya Beliau sudah cukup jumlah tetapi tidak diangkat Tidak dipanggil ke istana untuk mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri Sehingga ya dikatakan sedang disiasat Dan mungkin juga bakal didakwah Karena mempertikaikan keputusan ataupun ya keputusan untuk perlantikan Perdana Menteri Khususnya perlantikan Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi hari ini sahabat semua sekali lagi saya ingin membawakan anda Kenyataan terkini daripada Datu Sri Saifuddin Dan apakah kenyataan daripada Hasan Karim Jadi tanpa membuang masa sahabat semua Ayo kita tonton ataupun bacakan kenyataan media ini Takkan tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar Itu antara kenyataan daripada Datu Sri Saifuddin Nasution Ada benarnya sahabat semua Tahun lalu perlantikan pertama Datu Sri Anwar sudah pun dilakukan keabsahan undi percaya di dalam Dewan Rakyat Dan uji undi majiditi telah diberikan kepada Perdana Menteri kita Jadi apakah keperluan lagi untuk mengabsahkan sokongan Perdana Menteri kita Kalau Hasan Karim ini mau sangat ya Masuklah perikatan nasional Masuklah pembangkang Buatlah kerja sebagai pembangkang dan sebagainya Kenapa harus memberikan cadangan Kononnya harus mengabsahkan Memang logik Kenapa perlu dilakukan keabsahan itu setiap tahun Melayang karena politikus-politikus sampah pembangkang yang ada di dalam negara kita hari ini Agak mengejutkan kita sahabat semua Jadi mari kita lihat apakah kenyataan Datu Sri Saifuddin Cadangan ahli parlimen PKR Hasan Abdul Karim Terdapat tiga cara untuk Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim membuktikan keabsahan tidak relevan Kata setiap sagung pati itu Saifuddin Nasution Katanya legimitasi Anwar selaku Perdana Menteri telah pun diuji Pada sidang parlimen ke-15 yang pertama di Dewan Rakyat Pada Desember tahun 2022 Yang pertama yang dipertaragung dibawa perkara 43 kurungan 2 Perlebagaan persekutuan mempunyai kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri Yang berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti Di dalam Dewan Rakyat Ekoran pada sidang parlimen pertama Anwar telah membuktikan Dengan membuat undi percaya terhadapnya Terhadapnya yang lulus dengan undian suara Dan Dewan Rakyat juga meluluskan Belanjawan 2024 dengan kelebih 140 ahli parlimen menyokongnya Jadi adakah ini bukan bukti Bahawa kerajaan hari ini mempunyai sokongan Yang begitu padu Yang begitu mantap sekali Jadi kata saya putih lagi Cadangan Hasan itu tidak relevan Takkan nak buat usul undi percaya tiap-tiap tahun katanya ketika dihubungi Melisa kini Semalam Hasan berkata apabila Dewan Rakyat kembali bersidang mulai 14 Oktober ini Kerajaan boleh memukakan usul undi percaya kepada Anwar Atau pembangkang membuat usul undi tidak percaya terhadap Presiden PKR itu Selain itu dia berkata undi terhadap Belanjawan Negara 2025 yang akan dibentangkan 18 Oktober ini juga boleh menjadi cara untuk memastikan sokongan terhadap Anwar Isu kehabisan Anwar selaku Perdana Menteri kembali dimainkan pembangkang Setelah pengurusinya Muhyiddin Yassin sekali lagi membangkitkan isu akuan berkanun SD Ahli Parlimen yang menyokongnya selepas pilihan raya umum 2 tahun yang lalu Ketika bercerama pada kempen PRK Nengeri sebelum ini Muhyiddin mendakwah dia memiliki 115 SD selepas PRD15 Dan menurut Presiden Bersatu itu lagi jumlah itu cukup untuk beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Bagaimanapun Muhyiddin menyoal kenapa dia tidak diundang oleh agung ketika itu Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Nah itu kenyataan Muhyiddin sahabat semua Ya Muhyiddin ini masih belum move on Menerima kenyataan ya Beliau tidak dapat kuasa sebagai Perdana Menteri dan sebagainya Dan jelas sahabat semua kalau kita lihat daripada kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin ini Kita dapat melihat bahwa Muhyiddin begitu kebar kuasa Yang masih belum menerima Sehingga mempertikaikan ya integriti ataupun tindakan ya yang dipertuan agung ketika itu untuk melantik Perdana Menteri Katanya dialah yang seharusnya dilantik Karena sudah cukup jumlah lebih daripada cukup kata lebay Presiden PAS Jadi jelas sahabat semua Bahwa mereka ini adalah individu-individu Pemimpin-pemimpin politikus sampah masyarakat Yang masih ya cuba untuk mengganggu-gugat Kestabilan ekonomi Kestabilan politik negara kita Ya mungkin apa yang mereka mahu Supaya kerajaan ini terganggu Untuk memulihkan ekonomi Supaya kerajaan ini terganggu Dalam membantu rakyat di luar sana Mungkin itu yang cuba mereka lakukan sahabat semua Dan kalau iya itu motifnya Saya boleh anggap ya pada pandangan saya Mereka ini adalah parah pengkhianat-pengkhianat negara Yang mahu untuk negara ini tumbang Yang mahu negara ini jatuh dan sebagainya Itu pandangan saya sahabat semua Jadi kalau kita lihat Ya kononnya Hasan ini bersikap bijaksana Tapi sebenarnya ya sama bijak dengan MP macam Bijak sini lah ya Bukanlah hebat sangat Tetapi hanya berkokok Seperti di Reban Kampung Di Reban Ayam Kampung dia Ya Dan sehingga katanya Ada tiga cara selesai isu Keabsahan Anwar secara Muktamad Itu antara kenyataan daripada Alipi Kiari itu sendiri Yaitu Hasan Abdul Karim Ya yang selalu kita tahu Beliau ini seringkali Ia memberikan kritikan-kritikan pedas Ya melawan ataupun tidak setuju Dengan kebanyakan dasar-dasar kerajaan Tindakan Perdana Menteri dan sebagainya Hari ini sekali lagi beliau Menunjukkan dirinya itu lebih pembangkang Daripada pembangkang Ya apabila mengemukakan Katanya ada tiga cara Untuk Anwar sekali lagi Mengabsahkan Sokongan Datu Sri Ataupun Perdana Menteri kita Hari ini Yang mana katanya Pada 18 Oktober ini Akan ada Sidang rakyat ya Bersidang dan sebagainya Untuk apa Jadi Belanjawan tahun 2025 lulus Maka absalah Anwar disahkan secara jelas Dan tuntas katanya Sebaliknya jika belanjawan 2025 ditolak Dewan Dakyat Ia bermakna Untuk ditidak percaya kepada Anwar Ibrahim Telah berlaku Jadi Kita tahu jawapan yang telah di Diberikan oleh Ataupun Pencerahan oleh Datu Sri Saifuddin Takkanlah katanya Undi percaya itu Dibuat setiap tahun Ya Lebih Banyak lagi perkara-perkara yang lebih mustahak Sahabat-sahabat semua Yang perlu dilakukan oleh kerajaan Terutamanya belanjawan Sebab belanjawan ini Merangkumi Eh Kepada semua kementerian Melibatkan rakyat Melibatkan pembangunan negara Adakah keabsahan yang sudah diabsahkan ini Harus dilakukan Hanya karena mengikut kerakusan Kemahuan Politikus-politikus sampah Daripada pembangkang ini Ini satu yang tidak masuk akal Dan saya percaya Apa yang dilakukan oleh Datu Sri Saifuddin Nasution Dan kenyataan beliau itu Ya adalah satu yang Amat boleh dipersetujui Ya Untuk membidas ya Kenyataan daripada Ahli Parlimen PKR Hasan Karim yang begitu Cuba untuk menunjukkan Kehebatan beliau Tapi sebenarnya Beliau ini adalah Boleh diumpamakan sebagai Hero kampung ya Berkokok di kampung sendiri Tidak apa sumbangan beliau Kita pun tak nampak Hanya tahu menyerang Kerajaan Mengkritik Perdana Menteri Dan banyak lagi Yang saya lihat Beliau ini lebih pembangkang Daripada pembangkang Itu pandangan saya Sahabat semua Ini bagaimana dengan anda Adakah anda setuju atau tidak Adakah anda berikan komen ya Di dalam Dengan apa yang Perkara yang berlaku ini Jadi sahabat semua Terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takapun keanggap Dua ton keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dada Tanya selera Sekian dari All right Nopet channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati